Salam bertemu kembali, salam sehat selalu dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kembali lagi kita mau merenung tentang tutus sabda Yesus di salib. Kemarin kita sudah lihat sabda yang kedua dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sabda yang ketiga ini kita renungkan. Sabda yang ketiga ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Ini kata-kata dan barisan Yesus sebelum meninggal. Barisan yang bisa menjadi dasar dan yang bisa membentuk satu spiritualitas keluarga. Dan dalam sabda ketiga ini kita mau fokus melihat bagaimana spiritualitas keluarga muncul, lahir dari warisan yang diberikan oleh Yesus ini. Tapi dasar spiritualitas keluarga ada pada kehidupan alat tritunggal sendiri. Bapak, putra, dan roh kudus sebagai satu keluarga. Dan kita oleh Allah melalui dan dalam Yesus Kristus dijadikan anak-anak Allah dan dimasukkan dalam persekutuan keluarga alat tritunggal. Dan tidak hanya sampai di situ, Yesus bahkan memberikan kita ibunya, Maria. Yesus ingin agar kita merawat spirit kekeluargaan ilahi yang sudah ia berikan, yang sudah ia wariskan kepada kita. Apa yang diminta Yesus kepada kita dan kepada Maria, ibunya adalah agar Maria merawat kita anak-anaknya, saudara-saudarinya. Demikian juga kita diminta Yesus untuk merawat Maria, ibunya. Kita membiarkan diri dijaga oleh Bunda Maria, dan kita juga menjaga dan merawat Bunda Maria dengan mencintainya. Kenapa? Karena cinta itu merawat. Orang yang mencintai akan merawat apa saja dan siapa saja yang ia cintai. Pesan terakhir Yesus ini menarik dan sangat menguatkan kita. Yesus memberikan kita ibunya, karena ia tahu bahwa Maria adalah seorang ibu yang tahu merawat dan menjaga anak-anaknya. Maria adalah ibu yang punya intuisi, yang punya hati untuk seorang anak. Ia tahu ada apa kebutuhan yang paling mendasar anak-anaknya. Ini pesan penting dan indah dari Yesus, yaitu merawat. Cinta itu merawat. Cinta yang benar dan sejati itu ditunjukkan dengan merawat. Ketika Santa Teresa dari Avila kehilangan ibunya, dia sekitar berusia 6-7 tahun, ia pergi kepada Bunda Maria, dan patung itu sampai sekarang masih tersimpan di katedral Avila Spanyol. Dan dia mohon agar Maria menjadi ibunya. Dia mohon agar Maria merawat, menjaganya. Dan Santa Teresa pun sejak saat itu tidak pernah meninggalkan Maria. Dia mencintai Maria, dia merawat Maria, dia berdoa bersama Bunda Maria. Saya yakin dan saya percaya, ini adalah ciri satu spiritualitas keluarga. Ciri utama spiritualitas keluarga Kristiani adalah saling merawat. Tidak ada hal yang lebih indah dan mulia kalau andung anggota keluarga saling merawat dengan saling mengasihi, saling memaafkan, saling mendoakan. Indah sekali ketika keluarga memiliki spirit ini, memiliki spirit kesalingan, saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Maka kita yakin bahwa di mana ada Bunda Maria, di situ selalu terjadi hal-hal yang indah dan baik. Ada banyak contoh yang bisa kita temukan. Kita bisa ambil dari perikob kitab suci. Banyak ahli kitab suci menafsirkan bahwa Maria yang ada di kaki salib adalah orang yang pertama berdoa memohon kepada Yesus agar penjahat ini bertobat, agar penjahat ini diampuni. Ini contoh paling jelas. Ketika para murid Yesus berdoa bersama Bunda Maria, saat itulah roh kudus turun atas mereka. Demikian juga pada peristiwa perkawinan di Kana, di tengah-tengah situasi krisis, situasi kehilangan harapan, dan hampir kehilangan sukacita, di sana ada Maria. Maria intervensi. Maria bertindak. Maria membantu mengatasi masalah. Yesus menyerahkan Yohanes kepada Maria dan memberikan Maria sebagai ibu kepada Yohanes. Siapa itu Yohanes? Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dia juga satu-satunya murid Yesus yang tidak meninggal sebagai martir. Yohanes adalah juga satu-satunya murid yang tetap setia sampai di kaki salib Yesus. Artinya, kalau kita membiarkan diri didampingi, dibimbing, didoakan, dikasihi oleh Maria dalam perjalanan hidup dan perjalanan iman kita, maka saya sangat yakin bahwa kita bisa menggapai hal-hal yang besar dan luar biasa dalam hidup ini karena Maria menjadi pendua kita kepada Yesus putranya. Maria tidak membuat mujizat, tapi ia bisa mendapatkan apa saja yang terbaik bagi kita dari putranya Yesus Kristus seperti terjadi di perkawinan di Kana. Maria selalu mendoakan agar kita setia kepada Kristus sampai akhir seperti Yohanes. Oleh karena itu, kalau kita merawat Maria, yakini dengan berpasrah padanya dan berdoa bersamanya, kita bisa mengalami dua hal. Pertama, kita menjadikan Maria sebagai pengantara dan pendoa kita kepada Yesus seperti di Kana, di Galilea, di Kaki Salib, atau pada hari Pentecostal. Kedua, di mana ada Maria, di situ pasti ada Yesus. Maria bisa membuat kita untuk dekat dengan Yesus dan mengalami kerahiman Yesus. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang kita harapkan dan yang kita inginkan kepada Yesus putranya. Sehingga Paus Franciscus, ini menarik kata-kata dari Paus Franciscus ini. Dia katakan demikian, Kita orang Katolik, bukan anak yatim pihatu. Kita tidak sendirian. Kita mempunyai seorang ibu. Seorang ibu yang menjaga. Seorang ibu yang merawat. Seorang ibu yang siap sedia untuk menolong. Ibu yang selalu menyertai kemana saja dan terlibat dalam apa saja yang kita alami sebagai seorang anak. Maria adalah seorang ibu yang tidak mungkin meninggalkan anaknya. Yesus katakan kepada Maria, Inilah anakmu. Maria menerima perutusan itu dengan serius dan penuh kasih. Ia menerima Yohanes. Ia menerima kita. Ia menerima gereja sebagai anak-anak yang ia sayang dan ia lindungi. Kita juga tidak rugi kalau serius menerima Maria sebagai ibu, Sebagai pendoa, Sebagai pengantara, Sebagai pendamping. Tidak rugi kalau kita serius dan tekun berdoa bersama Maria. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Yesus berkata kepada ibunya, Inilah anakmu. Dan kepada kita, Inilah ibumu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, Khususnya keluarga katolik, Dimana saja kamu berada, Dengan seluruh niat baik, Seluruh cita-cita, Seluruh pendidikan anak-anakmu, Dan semua kerinduan hatimu, Dan cita-cita rumah tanggamu, Senantiasa dibimbing, Dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima kasih Terima kasih